Menulis Menulis membutuhkan jendela dunia Kalau orang tidak suka menulis Tidak suka membaca Membaca membuka jendela dunia Orang yang tidak suka membaca Bapak kasihkan gambarnya Punya gambar yang sangat menarik Berwat temukan Nanti kalau kalian melihat gambar-gambar yang bapak temukan Kalian harus tahu Ternyata di luar sana Anak-anak SD sudah sangat intens membaca Kita lihat tuh Coba dilihat Perhatikan gambar berikut Dua gambar yang sangat menarik Dua gambar yang sangat menarik Coba lihat Gambar apa ini? Orang sedang Menghadap ke Dinti Benar orang sedang menghadap ke dinti Ini hanyalah sebuah satir Satir Ini sebuah Sebuah gambaran Sehingga Ada yang tersirat Ada yang tersurat Kalau kita melihat gambarnya Ini orang berdiri di atas Ini orang yang Tidak berdiri dan sempurna Tapi gambar ini punya makna yang sangat dalam Seperti tadi Membaca, membuka jendela Kalau orang baca buku Sebanyak bacaannya Pandangannya apa ini? Pandangannya Dua Dua Kalau orang yang tidak baca buku Pandangannya Sempit Jadi kalau orang banyak baca buku Tepalannya dipenuhi dengan ilmu pengetahuan Kalau orang tidak suka baca buku Tidak suka baca Dan cuma buku Maka pandangannya akan Seperti Makanya kalian kan disuruh sekolah Tapi disuruh sekolah kalian membaca gak? Baca kadang-kadang ya Oke Bapak jelas Bapak cerita dulu Di Tetangga kita ke utara Ada negara namanya Thailand Dikenal sebagai negara gajah putih Disana Siswanya Membaca buku rata-rata Satu tahun Itu menyelesaikan buku Bacaan minimal delapan Kalian menyelesaikan gak? Delapan buku Setahun Siapa yang Baca buku delapan? Maju kesini dikit